Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah lengkap Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu Berdoa mulai Selesai Apakah ada yang tahu? Apa sih pembelajaran hari ini? Oke Pembelajaran hari ini yaitu Tema 4, Subtema 2, Pembelajaran 4 Terdapat 3 muatan pembelajaran Yaitu yang pertama Muatan pembelajaran PPKN Yang kedua Bahasa Indonesia Yang ketiga IPS Tema 4, Subtema 2, Pembelajaran keempat Muatan PPKN yaitu materinya Menggambarkan pelaksanaan pengambilan keputusan Dalam pemilihan Ketua RW Sebagai wujud tanggung jawab Sebagai warga masyarakat Muatan pembelajaran PPKN yaitu Menjelaskan Bahasa Indonesia yaitu Menjelaskan ciri-ciri pantun Bagian-bagian pantun Dan amanat pantun yang dipaparkan Yang terakhir yaitu Muatan pembelajaran IPS Muatan pembelajaran IPS yaitu materinya Tentang mengidentifikasi dan membuat laporan Tentang aktivitas masyarakat sekitar Dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia Di dalam pembelajaran Muatan PPKN yaitu Silahkan Kalian baca dan amati Gambar Di buku siswa kalian Di sini terdapat Gambar Pemilihan Ketua RW Di Dusun Dayu Telah selesai Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo Bapak Bakri Widodo Akan menjabat sebagai Ketua RW Selama 3 tahun Beliau Boleh mencalonkan kembali Sebagai Ketua RW Setelah Selesai masa jabatan Tahukah kamu mengenai Tata cara pemilihan Ketua RW Pemilihan tata cara Atau pemilihan Ketua RW Diatur dalam peraturan daerah Peraturan tersebut Dapat berbeda Untuk setiap daerah di Indonesia Berikut penjelasan Mengenai tata cara Pemilihan Ketua RW Yang pertama Yaitu Pembentukan panitia Pemilihan Ketua RW Kepengurusan panitia ini Harus disetujui oleh Kepala Desa setempat Berikut merupakan tugas Panitia pemilihan Ketua RW Yang pertama Menyeleksi calon Ketua RW Yang kedua Menetapkan calon Ketua RW Yang memenuhi persyaratan Yang ketiga Menentukan daftar pemilih Yang keempat Menyusun tata tertib Pemilihan Ketua RW Yang kelima Menyelenggarakan pemilihan Selanjutnya Yang kedua Yaitu Pendaftaran calon Ketua RW Kepada panitia Dan penetapan calon Ketua RW Disini Calon Ketua RW Harus mendaftarkan diri Kepada panitia Setelah pendaftaran selesai Panitia akan menyeleksi Calon Ketua RW Dan menetapkan Calon Ketua RW Yang akan maju Dalam pemilihan Yang ketiga Yaitu Penyelenggaraan pemilihan Ketua RW Pemilihan Ketua RW Diselenggarakan oleh panitia Pemilihan tersebut Harus Berasaskan Luber jurdil Ketua RW Dipilih oleh Warga masyarakat Yang telah memenuhi syarat Yang keempat Yaitu Pelantikan Ketua RW baru Setelah pemilihan selesai Dan memperoleh hasil Ketua RW Akan dilantik oleh Kepala desa setempat Selanjutnya Pada masyarakat Indonesia Pengambilan keputusan Bersama dilakukan Melalui musyawarah Musyawarah tersebut Bertujuan Untuk mencapai Mufakat Apabila tidak Mencapai mufakat Maka akan dilakukan Voting Contoh pengambilan Keputusan bersama Dilakukan Untuk memecahkan Masalah dalam masyarakat Misalnya Sebagai berikut Yang pertama Pemilihan ketua RT atau RW Yang kedua Menentukan jadwal Siskampling Yang ketiga Menentukan jadwal Gotong Royong Dalam pengambilan Keputusan bersama tersebut Diharapkan Adanya Peran serta Dari seluruh Anggota masyarakat Peran serta tersebut Dapat berupa Kegiatan sebagai berikut Yang pertama Mengikuti Pemilihan ketua RT atau RW Mengamati Jalannya Pemilihan Ketua RT atau RW Yang ketiga Melaporkan Pelanggaran Yang terjadi Pada saat Pemilihan Peran serta Masyarakat tersebut Merupakan Tanggung jawab Sebagai warga Di sini Yaitu Tanggung jawab Siswa kepada Sekolah Yang pertama Kita harus Menghormati Bapak atau Ibu guru Yang kedua Memahami Peraturan Sekolah Yang ketiga Menjaga Nama baik Sekolah Yang keempat Menjaga Kebersihan Sekolah Dan yang terakhir Yaitu Menjaga Hubungan baik Dengan semua Warga sekolah Di muatan Pembelajaran Bahasa Indonesia Ini Dayu Membacakan Sebuah Pantun Jalan-jalan Memberi Selasi Dalam S O Segarnya Kelas itu Semoga Pantun Adalah Jenis Puisi Lama Yang Tiap baiknya Terdiri Dari Empat Baris Serta Memiliki Sampiran Dan Isi Selanjutnya Yaitu Ciri-ciri Pantun Yang pertama Tiap baik Terdiri Atas Empat Baris Yang kedua Terdiri Dari 8-12 Suku kata Di setiap Baris Yang ketiga Memiliki Sampiran Dan Isi Yang keempat Berima AP-AP Selanjutnya Yaitu Bagian-bagian Pantun Pantun Memiliki Dua pokok Struktur Utama Yaitu Sampiran Dan Isi Sampiran Biasanya Ada Dua Baris Ketika Dituliskan Yang Umumnya Berisi Hal-hal Yang Bersifat Umum Yang Kedua Jantung Pantun Berada Pada Dua Baris Terakhir Yang Dikenal Sebagai Isi Pantun Pesan-pesan Dalam Pantun Melekat Pada Kedua Baris Terakhir Amanat Pantun Yaitu Pesan Yang Disampaikan Dalam Pantun Tersebut Disini Ibu Akan Memberikan Contoh Pantun Yang Pertama Yaitu Jalan-jalan Ke Kota Jabar Jangan Lupa Membeli Soto Babat Jika Kamu Ingin Jadi Pintar Maka Belajarlah Dengan Sangat Giat Ibu Akan Menjelaskan Yaitu Baris Pertama Dan Kedua Disebut Sampiran Baris Ketiga Dan Empat Disebut Isi Dan Amanat Itu Diambil Dari Sebuah Pantun Yaitu Apabila Kita Sering Belajar Maka Dan Giat Maka Kita Akan Menjadi Orang Yang Pintar Disini Yaitu Muatan Pembelajaran IPS Program Kerjasama Pak Bakri Widodo Adalah Mengadakan Jalan Sehat Bagi Warganya Jalan Sehat Tersebut Diadakan Pada Hari Minggu Dan Diikuti Oleh Seluruh Warga Masyarakat Rencananya Jalan Sehat Akan Dilakukan Mengelilingi Desa Dengan Menempuh Jarak 6 Kilometer Kegiatan Jalan Sehat Berjalan Dengan Lancar Warga Masyarakat Berjalan Dengan Santai Sambil Menikmati Pembandangan Alam Serta Mengobrol Dengan Warga Lain Sesampainya Di Garis Finis Warga Akan Dihibur Dengan Kesenian Daerah Sambil Menikmati Makanan Yang Disediakan Yang Selanjutnya Kegiatan Jalan Sehat Itu Merupakan Contoh Interaksi Manusia Dengan Lingkungan Baik Lingkungan Alam Maupun Lingkungan Sosial Interaksi Manusia Dengan Lingkungan Mempengaruhi Pembangunan Sosial Budaya Selain Itu Upaya Pembangunan Di bidang Sosial Budaya Dapat Dilakukan Melalui Pendidikan Baik Pendidikan Formal Maupun Informal Melalui Pendidikan Maka Akan Tercapai Kesejahteraan Masyarakat Berikut Contoh Aktivitas Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Sosial Budaya Yang Pertama Mengikuti Wajib Belajar Sembilan Tahun Yang Telah Dirancangkan Oleh Pemerintah Yang Kedua Mengikuti Pelatihan Keterampilan Seperti Menjahit Membatik Dan Membuat Karya Kerajinan Lainnya Yang Ketiga Turut Serta Dalam Organisasi Masyarakat Yang Keempat Menjaga Kerukunan Antar Warga Masyarakat Pengaruh Aktivitas Yang Melakukan Terhadap Pembangunan Sosial Dan Budaya Di Indonesia Menjaga Kerukunan Antar Warga Masyarakat Dapat Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia Selain Itu Bangsa Indonesia Juga Tidak Akan Kehilangan Jati Dirinya Karena Masyarakatnya Selalu Mempertahankan Sosial Dan Budaya Luhur Bangsa Indonesia Peran Serta Siswa Dalam Upaya Pembangunan Sosial Budaya Yaitu Yang Pertama Melestadikan Budaya Daerah Yang Kedua Menolong Orang Yang Membutuhkan Bantuan Yang Keempat Ikut Bergotong Royong Membersihkan Lingkungan Sekitar Yang Terakhir Senantiasa Bersikap Sopan Kepada Orang Lain Oke Materi hari ini Telah selesai Apabila ada Kurang lebihnya Ibu minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembangunan